Hai baik kali ini saya akan membuat bimbing laporan akhir berjudul prosedur pembelian kredit produk gadai pemberian pemberian atau pembelian nantilah kita lihat ya pada PT Pegadaian Persero CP Pringgan Medan nah disini kita lihat dulu apa yang dibuatnya inilah halaman sampul ya ini halaman kalau menurut panduan ada lembar sampul depan lembar judul lembar pernyataan originalitas lembar pengesahan Nah kita lihat dulu kalau yang dibuatnya ini udah lembar judul originalitas pengesahan baru persembahan tidak harus ada abstrak kata pengantar nah abstrak kata pengantar baru daftar isi daftar tabel daftar lampiran ya udah betul kita lihat dulu bab satu pendahuluan nah kita lihatlah bagaimana membuat daftar bab satu disini dikatakan latar belakang menjelaskan apa mengapa pentingnya penelitian yang dilakukan dicantumkan tentang masalah atau fakta secara empiris dijanjutkan dengan kondisi yang seharusnya nah kita lihat ya Nah coba kita lihat dulu ini panduan D3 atau D4 Oh ya ini panduan laporan akhir ya kalau D4 itu sekripsi Nah kita lihat Nah kita lihat dulu dia punya perkembangan zaman dan globalisasi sangat pesat menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat pada dasarnya masyarakat selalu berusaha umumnya masyarakat memperbaikannya banyak alternatif usaha namun benar-benar belum dapat memerlukan tambahan nah ini pendapat dia mengutip dari si Arifin harusnya kamu bikin disini buka kurung tutup kurung ya Nah kita lihat lagi bahwa paragraf kedua peran mamel lembaga keuangan dan terpenting dalam kegiatan ekonomi si Arifin ini siapa ya lembah coba saya cari dulu di Google ya daftar pustaka laka titik dua Arifin 2021 2021 2021 nya ya jadi kita ketik lagi lembaga keuangan nah ini kita lihat ya ini ada ya di sini ada salah ya bukan yang itu kalau ini kita lihat lagi ah 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 ini dia Arifin Arifin Ardian toh coba kita cari dulu ah 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 oh ini tidak mungkin ini atau kita lihat di akhir apa sudah ada daftar pustaka belum ada ya nanti kita lihat lagi apa siapa Arifin ini ya lembaga keuangan coba kita lihat Hai kepo aproxim user oke hai arifin Z oh ini penyaluran dana nantilah kita lihat lagi ya kita ikut saja dulu ini Perumpegadaian PT Pegadaian ya ini setiap kutipan ya bikinlah buka kurung ya seperti ini kan kamu kutip kamu bilang ini dari badan pengawas keuangan dan pembangunan tuh harus kamu buat seperti itu buka kurung dan tutup kurung nah ini juga ya ini tidak boleh di awal kalimat ini ada pun dalam ya tidak ada itu ya salah ini kalimatnya ini bukan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar nah ini juga ya ini kalau dalam bagusnya ini koma nah ini prinsip-prinsip 5C ini ini merupakan sebuah kutipan ya siapa yang mengatakan kutipan kutipan 5C itu harus kesebutkan sumbernya dari mana ya jangan tidak ada nah ini juga buka kurung tutup kurung nah jadi disini yang akan kamu bahas adalah mengenai prosedur pemberian kredit nah disini harus ada katanya fakta yang terjadi ya ya tapi ya udahlah Nah kita lihat lagi setelah latar belakang masuk 1.2 rumusan masalah baru 1.3 batasan masalah baru 1.4 tujuan laporan akhir baru 1.5 manfaat laporan akhir baru 1.6 sistematika sudah laporan akhir ya barangkali itu saja ya ini sudah bagus mana yang kurang-kurang tadi saya sebutkan perbaiki lanjutkan kebab dua terima kasih tadi jadi